Andi F. Noya menyerahkan kunci rumah bantuan bedah rumah ke-36 dari Sedulur Kebumen kepada Keri Ngadiono di Duku Jatis Salam, Desa Jatisari Kecamatan Kebumen yang rumahnya telah selesai diperbaiki oleh Sedulur Kebumen, Minggu 17 Juli 2022. Penyerahan kunci rumah bantuan bedah rumah bersama Bupati Kebumen Arief Subianto, Wakil Bupati Kebumen Ristawati Purwaningsi, Forkopimda, serta Direktur Pertamina Foundation Agus Maswit S. Ashari serta Sesepuh Komunitas Sedulur Kebumen Sugeng Budiawan. Menurut Andi F. Noya yang juga founder benihbaik.com, kegiatan bedah rumah merupakan salah satu gerakan kebaikan yang menjadi saksi bahwa di negeri ini masih banyak orang baik dan masih banyak orang yang membagikan energi positif. Sementara itu Bupati mengatakan bahwa kegiatan bedah rumah merupakan kegiatan kerjasama antara Pemkap, Forkopimda bersama Sedulur Kebumen dan didukung masyarakat yang sudah rutin dilakukan. Bahkan kini sudah ada 36 rumah tidak layak huni yang direhab. Yang terpenting di sini adalah kerjasamanya Forkopimda, ada Kapores, ada Pak Dandim, ada Pak Kajari, dan seluruh tokoh masyarakat. Ketika ada masyarakat yang memang membutuhkan rumah untuk diperbaiki, langsung diberikan informasi. Dan Alhamdulillah untuk Sedulur Kebumen sekarang ini kurang lebih 39 rumah. 36. 36 rumah yang sudah dibedah. Terutama di pegunungan-pegunan cukup banyak sekali. Dan kemarin kita yang terakhir yang cukup membuat miris hati itu seperti kandang ayam. Nanti peresmiannya seperti apa. Sudah Pak Belum ya kemarin peresmiannya ya? Belum. Belum ya? Kelupatan. Alhamdulillah kita hari ini kedatangan juga tokoh nasional kita, ada Mas Andi Ernoya, benar-benar beliau bisa membukakan pintu ini. Supaya kebumen lebih terbuka lagi. Satu kehormatan, terima kasih. Keri Ngadiono, sang pemilik rumah yang saat itu kondisinya sedang sakit, mengaku senang dan gembira karena rumahnya telah menjadi layak huni. Sesepuh komunitas Sedulur Kebumen Sugeng Budiawan mengatakan bahwa bantuan bedah rumah Sedulur Kebumen adalah bentuk tolong-menolong terhadap sesama dan juga sebagai bentuk sinergitas antara pemerintah dan pengusaha untuk membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dari Kebumen Tim Liputan Rati TV memberitakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.